Oke Sobat Gridmotor, jumpa lagi dengan gue Indrajiti. Sekarang saya sedang berada di Astra Honda Motor Safety Riding Park, Delta Mas, Bekasi. Gridmotor mendapat kesempatan untuk menjajal motor terbaru keluaran PT. AHM, yaitu Honda CB150X. Langsung penasaran nih, pengen ngerasain kemampuan mesin, suspensi, serta riding position dari motor Honda CB150X. Yuk kita cari motornya, kita pilih nih. Enak pakai motor yang mana nih. Kayaknya warna merah cakep nih. Yuk kita jajal di track AHM Safety Riding Park. Honda CB150X itu sebetulnya basicnya sama dengan Honda CB150R Street Fire. Ada beberapa bagian yang membuat perbedaan yang signifikan antara Honda CB150X dengan Honda CB150R Street Fire. Honda CB150X ini menggunakan setang tapered handlebar yang lebar dan tinggi. Membuat posisi tangan juga lebih keluar yang bikin ergonomis berubah. Karena posisi badannya tegak, windshieldnya pun dibuat lumayan tinggi nih. Agar angin yang dari depan bisa langsung diarahkan ke atas helm. Untuk posisi kaki Honda CB150X itu sangat mirip dengan Honda CB150R Street Fire. Karena footstepsnya sama persis. Ketika saya diberi waktu yang singkat, hanya 5 lap mengitari track AHM Safety Riding Park, kaki sisi pasti enak posisinya. Tapi kita belum tahu nih, kalau kita pakai Honda CB150X itu dipakai riding jalan jauh. Badan saya yang tingginya 170 cm, ini kaki saya masih kurang menapak sempurna ketika berdiri atau duduk di atas motor. Ketika dicoba riding, motor ini kan kelihatan besar ya bro. Ternyata pas dinaikin, wih, ternyata enteng. Dan nyaman duduknya bro. Karena posisinya memang dengan setang yang lebar, yang baplang itu, itu membuat motor jadi lebih nyaman. Itu pas nih, enak banget. Kakinya itu nempel ke tankinya itu kayaknya pas banget ya maksudnya. Nggak bakal nengkang-ngengkang. Karena emang pas dipakai itu bentuk tankinya proporsional. Desainnya memang untuk ditaruh di kaki memang nyaman. Nah uniknya nih, jognya yang dia kan memiliki ada unggakan sedikit ya jognya itu ya. Nah itu membuat menahan posisi duduk itu tidak berubah ke belakang dan tidak mundur. Jadi memang kalau ada orang di belakang, mungkin akan ketahan sama orang yang di belakang ya bro. Nah ini, nggak ada orang di belakang ketika saya jajal ini. Posisi duduknya tidak berubah, tertahan di unggakan itu. Jadi motornya sangat-sangat aman ya. Jadi tidak akan merubah posisi maju atau mundur gara-gara motor di bawah ditarik atau di bawah kebut. Atau melewati jalan yang bampi yang membuat undur ke belakang. Nah ini, saya tidak merasakan itu. Nah untuk tarikan, buat saya motor ini masih berasa kurang ya dengan posisi. Kalau melihat kebandingan dengan bentuk yang besar ya. Jadi kalau buat saya, masih kurang powernya nih dengan postur motor yang sebesar ini. Kalau untuk fitur dan teknologi, Honda CB150X tidak beda dengan CB150R Street Fire seperti panel instrumennya. Nah isi speedometer digitalnya, ada gear indikator, lakometer sampai 12.000 RPM, AVG untuk konsumsi BBM, ada trip A dan trip B, fuel meter dan jam digital. Lumayan lengkap sih, walaupun tidak se-adventure Honda ADP150 yang ada indikator suhu outdoor. Honda CB150X ini memiliki mesin single cylinder dengan kapasitas 149,16 cc DOHC 4 flap pendingin cairan. Dengan bore x stroke 57,3 x 57,843 mm alias square. Ternyata Honda CB150X lebih kecil powernya, tepatnya 15,42 dk di 9.000 RPM. Sedangkan kakaknya yang duluan mengaspal itu Honda CB150R Street Fire itu memiliki power yang lebih gede, yaitu 16,62 dk di 9.000 RPM. Kalau untuk torsinya, kedua motor ini semua sama, ya ini 13,8 nm di 7.000 RPM. Tenaganya memang beda karena ada perubahan setting ECM di Honda CB150X untuk mengejar mid-range. Beda dengan CB150R yang penggunaannya banyak main di RPM atas. Makanya saat digeber di track lurus, Honda CB150X terasa responsif sejak di 4.000 RPM. Kurva tenaga dibuat mengejar mid-range karena kebutuhan motor touring yang lebih banyak bermain di RPM tengah seperti 4.000 RPM. Honda CB150X ini masih enteng diajak bermanuver karena bobotnya 139 kg. Untuk travel suspensi depan terasa panjang karena ada perubahan internal sampai sudut casernya menjadi 25,25 derajat. Pring rate-nya juga beda nih. Honda CB150X lebih empuk dan stroke-nya lebih panjang yaitu 150 mm dibandingin kakaknya yaitu Honda CB150R Street Fire. Untuk suspensi belakangnya juga beda karena pernya pakai model progresif dengan per atas yang lebih rapat. Dicoba lewat obstacle seperti speed trap dan slope masih empuk. Sayang nih tidak ada sesi melewati jalur off-road atau lewat jalan yang tidak rata, berbatuan. Untuk well-based-nya, Honda CB150X 1315 mm. Kelebihan 5 mm ini diharapkan lebih stabil saat kecepatan tinggi nih. Kalau harganya sendiri, baru-baru ini juga PT AHM sudah merilis nih Honda CB150X di per regular itu dibanderol Rp 32.950.000 on the road Jakarta. Sedangkan untuk model SE warna Volcano Black dibanderol Rp 33.450.000. Harganya lebih mahal dibandingkan kakaknya yang sudah lebih mengaspal yaitu Honda CB150R Street Fire. Karena sudah dapat suspensi yang lebih tinggi, jadi modelnya sudah lebih adventure, kayaknya lebih nyaman nih saat dipakai riding jauh. Kalau yang doyan touring lewat jalan yang ya sedikit agak buruk, Honda CB150X ini dengan ground clearance 817 mm ini bisa jadi pilihan. Jadi gimana sahabat ini moto? Pengen gak sih memiliki Honda CB150X ini? Kalau suka dengan video ini, silakan like, komen, dan share. Dan jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng agar sobat-sobat Krimotor dapat notifikasi dan langsung dapat menonton video-video terbaru dari Krimotor. Oke, sampai jumpa dengan video-video terbaru dari Krimotor lainnya. Terima kasih telah menonton!